Petugas Satpol PP merazia kamar indekos yang dijadikan sarang prostitusi di Tangerang, Banten. Empat pekerja seks dan pria hidung belang yang salah satunya merupakan oknum Satpol PP turut diamankan. Satu persatu kamar indekos diperiksa petugas Satpol PP kota Tangerang, Banten. Alhasil petugas mendapat di pasangan bukan suami istri dalam satu kamar. Dari hasil pengeledahan, petugas mendapat di sejumlah alat kontrasepsi bekas pakai. Sementara di kamar berbeda, petugas kembali mendapat di pasangan tidak sah yang ternyata merupakan oknum petugas Satpol PP. Dari lokasi, empat pekerja seks komersial di gelandang petugas. Untuk sekali kencan, mereka memasang tarif Rp350.000. Bahkan kamar indekos yang disulap menjadi tempat prostitusi ini sudah beroperasi sejak tahun 2019. Jadi pembinaan ini nanti, yang apa namanya, lakukan prostitusi, itu kita akan serahkan ke jenis sosial untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut. Sementara oknum petugas Satpol PP yang kedapatan di dalam kamar indekos dan mengklaim tengah melakukan penyamaran masih dalam pemeriksaan. Petugas gabungan menggelar razia penyakit masyarakat di hotel dan penginapan di kota Kisaran, Asaham, Sumatera Utara. Seorang wanita bersembunyi di balik tembok untuk menghindari petugas. Sembilan pasangan, bukan suami istri pun diamankan. Berangkat dari kecurigaan petugas menemukan sandal wanita berada depan kamar seorang pria yang kedapatan sendiri. Remaja wanita ini tak berkutik usai petugas mendapatinya. Bersembunyi di balik tembok sebuah hotel di wilayah Asaham, Sumatera Utara. Di lokasi berbeda, petugas juga mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Petugas memeriksa identitas sejumlah pengunjung hotel yang terjaring. Razia gabungan ini dilakukan di beberapa titik hotel di seputaran kota Kisaran. Kedapatan berduaan di kamar sebuah hotel di Kecamatan Kedaung, Cirebon, Jawa Barat. Petugas kemudian membawa pasangan bukan suami istri ini untuk pemeriksaan dan pembinaan. Razia penyakit masyarakat dilanjutkan ke tempat hiburan malam di Kawan Gronggong. Selain menyita puluhan botol minuman keras, petugas juga memeriksa para pekerja wanita. Kita menyiasat kekos-kosan serta penghendapan-penghendapan yang disinyalir perbuatan pelanggaran asusila. Yang kita amankan sekarang ada beberapa belasan, belasan pasangan yang tidak sah, yang tidak bisa menunjukkan bukti identitas bahwa mereka adalah pasangan yang sah. Razia ini digelar untuk memberantas prostitusi yang marak terjadi selama pandemi. Empat pasangan muda-mudi bukan suami istri terjaring Razia yang digelar aparat gabungan wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, Pemirsa. Delapan orang terjaring saat berada di dalam kamar hotel untuk mengelabui petugas. Pasang muda-mudi mengaku kakak adik. Sejumlah muda-mudi terjaring Razia yang digelar Dinas Sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama Satpol PP dan Polisi. Setidaknya terdapat empat pasang bukan suami istri yang kedapatan berada dalam kamar hotel di Jalan Ratu Langi hingga hotel yang terletak di Jalan Pelita. Untuk menghindari Razia, pasang muda-mudi yang bermalam di hotel mengaku sebagai kakak beradik. Namun ketika petugas memberiksa KTP keduanya, diketahui sang pria berasal dari Jombang, Jawa Timur sementara teman wanitanya beralamat di Makassar. Petugas kemudian memberikan pembinaan kepada empat pasangan yang terjaring sebelum dikembalikan ke pihak keluarga. Terima kasih telah menonton!